Kapal tanpa awak ini dirancang sejak tahun 2017 yang lalu oleh sejumlah mahasiswa teknik geodesi Instinti Teknologi Padang ini bersama dua orang dosen pemimbing yang ditujukan sebagai tugas akhir mahasiswa. Kapal tanpa awak yang terbuat dari bank fiber ini di uji coba di sebuah sungai yang berada di dekat kampus ITP di Rahlapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kapal dengan berat sekitar 8 kg dan panjang 1,5 meter ini dikendalikan dengan menggunakan remon menyerupai tangan. Sistem kerja kapal tanpa awak ini menggunakan GPS yang berfungsi sebagai menentukan posisi dan transfer user yang berfungsi sebagai pemancar gelombang untuk mendeteksi topografi dasar laut dan sedimen bawah air. Kapal tanpa awak ini bisa digunakan untuk pencarian korban hilang di sungai atau di laut atau pencarian kapal tenggelam di laut. Pembuatan kapal tanpa awak ini sudah menghabiskan hingga 30 juta rupiah. Sistemnya ada GPS sama transuser, di mana GPS itu digunakan untuk posisinya dan juga transusernya itu digunakan untuk pemancar gelombang yang mendeteksi topografi dasar lautnya. Mulainya tahun 2017, ini adalah penelitian dari tugas akhir mahasiswa tersebutnya dan juga Bapak Mas Nadi Umar, lusun-lusunnya dari teknik geodesi. Untuk pencarian korban hilangnya kita mendeteksi awal. Jadi nanti kalau misalnya datanya, misalnya ada keanehan dari data, karena kan kalau korban hilang kan di dasar laut gitu ya. Dan nanti kalau misalkan kita bisa tahu bentuknya, topografinya, posisinya. Dari Padang, Budi Sundandar, AINIS melaporkan.